Halo, selamat datang kembali di channel Game Daim. Seperti biasa, kami bakal membagikan beberapa berita terbaru. Di tahun baru ini, apa saja yang datang ke industri game? Ayo kita bahas, let's roll the intro! CEO Square Enix ingin NFT dan blockchain jadi tren utama di tahun 2022 Seberapa kesalnya kamu ketika mendengar CEO perusahaan besar ngomongin soal NFT? Inilah yang terjadi saat tahun baru selesai. Dimana Yosuke Masuda selaku CEO Square Enix ingin NFT dan blockchain menjadi tren utama di tahun 2022 Ketika orang-orang masih liburan, CEO satu ini malah bikin pernyataan yang kontroversial Kontroversialnya ya karena dia mendorong konsep play to earn sebagai salah satu alasannya Lah, gak dipikirin lagi play for fun? Masih dipikirin kok, cuma aneh aja kalau bawa-bawa topik NFT Yang lebih menyebabkannya lagi, klaim Masuda ini malah bikin saham Square Enix naik sekitar 8% Dari sini kita udah tahu kalau investor gak peduli sama apa yang namanya konsumen Asalkan ada cuan dari sumber apapun yang penting mereka jalanin aja Ya sedih sih, cuma ya, mau gimana lagi? MiHoYo ingin buat dunia virtual layaknya Sword Art Online Hayo jujur, siapa di antara kalian yang belum nonton anime Sword Art Online? Kalau belum, singkatnya ini adalah sebuah anime dimana banyak pemain terjebak di dalam game VR Dan mereka harus menyelesaikan game tersebut agar bisa selamat Dah, gitu aja intinya Tapi kali ini ada topik menarik yang berhubungan dengan SAO Yaitu MiHoYo Chai HoYo selaku presiden MiHoYo mengatakan bahwa mereka saat ini ingin menciptakan dunia virtual hingga tahun 2030 Boss kita ini mengklaim bahwa akan ada 1 miliar orang yang bisa mereka tampung di dunia tersebut HowYo juga tidak segan-segan mengatakan kalau Genshin Impact adalah salah satu prototipe dari rencana mereka di masa depan Selain itu, HowYo juga ingin dunia virtual mereka mirip seperti Ready Player One Dan tentu aja Sword Art Online Ya, kita lihat aja hasilnya nanti gimana Semoga ini gak cuma perkataan motivasi aja Dan berharap ada implementasinya 14 perusahaan China terkait video game terancam bangkrut Masih dengan pembahasan developer game di China Kali ini kita dapat kabar tidak baik untuk mereka Ada laporan yang menyebutkan bahwa 14 ribu perusahaan China yang terkait dengan video game terancam bangkrut Alasannya sih sederhana Tapi ini bisa membahayakan industri video game juga Oke, alasannya itu adalah pembukuan lisensi NPPA selaku organisasi administrasi yang menyetujui perusahaan game di China Sehingga saat ini belum menyetujui game apapun Katanya sih karena pernyataan Xi Jinping soal kekhawatiran dia dengan video game dan anak muda Jadinya NPPA membukukan persetujuan lisensi video game dari China Ia sih bagus, tapi kalau dipikir-pikir industri kita kan juga punya ekonomi Punya keluarga yang harus makan juga Masa ia cuma gara-gara presiden ngomong begitu aja sampai segitunya Orang tua di Singapura kaget karena anaknya habiskan 211 juta rupiah untuk gacha Genshin Impact Masih ada kaitannya dengan game MiHoYo Kali ini kita dapat kabar lucu sekaligus sedikit miris Ada orang tua di Singapura yang kaget karena anaknya menghabiskan banyak uang untuk gacha Genshin Impact Gacha memang adalah suatu kata yang selalu bikin kontroversial Terutama di Genshin Impact Bahkan kabar terbaru mengungkapkan kalau tagihan kartu dari orang tua yang dimaksud melonjak drastis mencapai 211 juta rupiah Gara-gara anaknya selalu gacha di Genshin Impact Tanpa sepengetahuan mereka Nah, dari sini kita dapat pelajaran hidup bahwa jangan biasakan anak untuk memainkan gacha sejak kecil Nanti besarnya ya kayak kasus di atas tadi Lama-lama ketagihan dan yang repot malah kalian nantinya Star Wars Jedi Fallen Order gratis di Amazon Prime Ayo claim sekarang Nah, sebagai penutup kurang rasanya kalau kita nggak bahas game gratis Yap, kita ada kabar menarik nih Amazon Prime kali ini telah menggratiskan beberapa game menarik Salah satunya adalah Star Wars Jedi Fallen Order Selain itu ada juga Total War, Warhammer, dan World War Z Aftermath Yang akan menemani bulan Januari kalian Jadi, kalian tunggu apa lagi? Cepat ambil gamenya sana Nanti lupa loh Nah, berita game gratis tadi sekaligus menjadi topik terakhir dari kami Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini Comment dan share juga ke teman-temanmu ya Sampai jumpa di GameDM News berikutnya Thank you Sampai jumpa di GameDM News